Event CES 2024 baru aja diselenggarakan di Los Angeles. Kali ini gue mau bahas gadget atau teknologi yang menarik di sana. Untuk teknologi-teknologi di sana, mostly udah menggunakan AI. Salah satunya dari gadget pertama yang akan gue bahas. Ini adalah Rabbit R1. Bukan handphone, tapi ini adalah assistant AI. Jadi memang si Orabbit buat gadget ini tuh karena memang dari dianya pribadi tuh gak terlalu suka pake aplikasi. Karena menurut dia terlalu ribet dan terlalu banyak. Untuk gadget ini juga based on AI. Jadi lo mau nanya apapun, udah bisa. Dan bahkan yang keren banget menurut gue adalah, Gak cuma sekedar buat nanya doang, itu macet GPT juga bisa. Tapi buat nyelesain task, itu bisa. Untuk kita gak komen nih, itu tuh ada semacam push to talk. Cara pakenya jadi kayak mini walkie talkie gitu. Mereka contohin banyak aktivitas. Contohnya salah satunya untuk pesan makanan. Karena ini memang alat ini tuh bisa kita konekin juga ke handphone. Jadi pastinya istilahnya lo mau order makanan lewat GrabFood, atau misalnya lewat Shopee dan segala macem, itu udah bisa konek. Nanti di Rabbit-nya ini kita tinggal ngomong aja. Misalnya lo mau pesan makanan, bisa gak kasih rekomendasinya. Si Rabbit ini bakal kasih rekomendasi ke kita. Kalau misalnya yang gak cocok, ya dia akan kita tinggal minta cariin lagi. Atau misalnya kalau udah oke, kita tinggal konfirmasi. Otomatis udah akan langsung ke pesen. Nah, yang menarik juga di sini karena ada kamera. Dan kamera ini tuh 360 derajat nih. Kamera buat apa? Jadi kalau misalnya kita mau search, kita minta tolong AI-nya buat cari tau fotonya itu siapa gitu-gitu, itu bisa juga. Bahkan yang menurut gue manblowing banget adalah lagi dan segala macem. Kita bisa komen kayak gitu. Kalau udah, nanti kerjaannya si AI ini bakal dikirim ke email cuy. Gue gak tau ya, bisa sekompleks apa si AI ini kerjain. Gue kaget sih waktu denger harganya, yang cuma 199 dolar. Emang dibilang, ya gak semurah itu bang, ya gak mungkin juga dong. Gadget kayak gitu dijualnya 300 ribu, 500 ribu. Kalau di rupiah ini kurang lebih sekitar 3 jutaan. Dan itu menurut gue ya, worth it banget sih. That's why, pre-order mereka, 10 ribu unit pertama itu langsung sold out. Bahkan gue juga baru baca artikel. Nah, PO kedua mereka di bulan Maret itu juga udah sold out. Oke, untuk yang kedua, ini adalah gadget dari Samsung. Kalau Samsung Flip kan emang udah cukup marak ya saat-saat ini ya. Bahkan untuk Flip 1 sendiri itu pun di tahun 2023 banyak banget yang keluar. Nampaknya Samsung pengen di atas lagi daripada mereka. Mereka keluarin Flip juga, tapi bedanya Flipnya bisa depan dan belakang. Dan mereka namainin disini adalah Samsung Flex In and Out. Emang rada ngerigit sih ngeliatnya ya. Jadi bisa diputar 360 derajat. Gue sempet baca satu artikel, jadi waktu ada yang kesana, muterin handphonenya ini tuh nggak bisa kita sendiri. Jadi harus orang sananya lah yang puterin. Mungkin takut brutal kali muternya. Kalau misalnya kalian perhatiin, untuk layarnya memang mereka bikinnya tuh nggak simetris ya. Biar kamera nggak ketutup aja sih. Ini sebenernya juga belum pasti akan dirilis dan event pun dirilis nggak tau kapan. Karena si Samsung kelihatannya masih mencoba untuk mengembangkan ini jadi lebih durable ya. Mereka udah coba nih untuk puter, untuk tekuk-tekuk ini di temperatur yang ekstrim. Di minus 20 derajat sampai 60 derajat. Dan bahkan mereka juga udah sempet nimpah di bagian panelnya itu bola basket. Nggak tau nih ya ke depannya akan seperti apa. Kalaupun mungkin akan dirilis. Pakai ini jadi next generation-nya Z Flip. Oke lanjut yang ketiga. Ini tuh dari brand Infinix. Jadi tuh gue ngeliat teknologi mereka itu tuh dari channelnya Sobat HP. Di situ dibahas kalau mereka tuh punya 3 teknologi baru dan keren. Nah yang pertama itu adalah E-Color Swift Technology. Nah kalian bisa liat ya di bagian back case si Infinix ini. Itu tuh ada kayak semacam pattern ya. Patternnya itu bisa kita ganti-ganti. Warnanya juga bisa nggak ganti-ganti. Menurut gue ini menarik banget. Nah buat dapetin hal ini tuh mereka pake teknologi yang namanya E-Ink Prism 3. Dimana di situ tuh ada penyelesaian ekstensif di panel bagian belakangnya. Teknologi ini tuh pake struktur mikro. Dimana partikel warnanya itu ngebawa muatan negatif dan positif. Untuk sementara yang gue tau untuk apa ya untuk ngeganti warna dan gradientnya itu tuh pake laptop. Tapi gue rasa Sun juga pasti bisa kita langsung ganti di handphonenya. Mungkin banyak yang bertanya gitu ya. Wah berarti baterainya makin boros dong atau segala macem. Nah si Sobat HP juga kemarin bilang kalau ini tuh tidak akan memakan baterai. Apalagi kalau misalnya dicabut ini tuh animasinya bakal mati ya. Jadi bakal tetap stay aja warnanya. Nah waktu dicolok itu tuh baru akan bergeraknya gitu. Buat gue inovasi ini tuh bakal cocok sih buat orang yang gampang bosenan. Tapi memang ya kalau udah ada teknologi ini handphonenya jangan dipakein casing. Sayang sekali. Teknologi keduanya Infinix ini adalah Air Charge. Kalau sekarang kan paling canggih nih untuk ngecas itu adalah wireless charging kan. Nah tapi mereka tuh bikin inovasi dimana? Kalau wireless charging kan kita harus tempel nih handphone sama wireless chargernya. Sedangkan kalau ini kita angkat handphonenya dia masih posisi ngecas coy. Tapi gak bisa tinggi-tinggi banget. Maksimal dibilang di 20 cm. Cuma pasti secara kecepatannya yang pasti gak akan secepat kabel juga. Yang gue baca sih disini ditulis maksimal sekitar 7,5 Watt. Kalau gue pribadi kayaknya tetap prefer kabel ya. Teknologi terakhirnya Infinix. Ini tuh mereka ada namain Extreme Temperature Battery. Jadi tuh mereka bisa tetap ngecas di suhu yang ekstrim banget. Di minus 40 derajat. Walaupun ya gue rasa teknologi ini gak akan guna juga untuk di Indonesia. Oke kita lanjut ke gadget yang keempat. Sekarang kita bahas TV. Namanya adalah TV OLED T dari LG. Buat gue ini juga mind blowing banget. Karena kalau TV biasanya kan semuanya panelnya itu kan keliatan ngejelas. Sedangkan ini tidak sama sekali alias transparan. Bahkan kita bisa lihat bagian belakang dari TV-nya itu apa. Yang juga menurut gue menarik. Karena secara resolusi ini juga tetap tajam coy. Ya karena memang mereka udah menggunakan OLED display. Untuk kontrasnya itu juga kita bisa atur. Atau misalnya soal transparannya deh. Lo mau TV-nya tuh keliatan transparan atau enggak. Untuk besar dari TV-nya itu tuh ada di 77 inch. Itu gede banget sih. Oke dan untuk yang terakhir ini adalah teknologi Bluetooth. Kalau biasanya kita pakai TWS itu kan harus dikonek ke Bluetooth biasa gitu ya. Cuman ini ada fitur terbaru. Namanya adalah Bluetooth AuraCast. Untuk ngegambarinnya itu adalah gini. Kayak misalnya kalau lo datang ke cafe atau ke tempat makan. Yang ada TV-nya. Itu kan TV biasanya mati ya. Kadang-kadang mungkin kalau lo iseng pengen nonton TV atau misalnya pengen nonton beritanya. Nggak mungkin dong gitu. Istilahnya minta gedein sama masnya. Kalau misalnya TV itu tuh udah support dengan AuraCast ini tadi. Kita tuh tinggal cari di handphone kita. Istilahnya sinyal ya. Dan kita konekin ke TWS-nya. Habis itu kita bisa dengerin apa yang ada di TV itu di TWS kita. Intinya ini tuh adalah fitur Bluetooth yang bikin device. Kayak misalnya TV atau HP broadcast ke satu atau lebih audio device. Kayak misalnya speaker atau bahkan TWS. Tapi balik lagi ini pasti harus di support sama device itu sendiri. Oke jadi itu aja gadget atau teknologi yang menurut gue menarik di CES 2024. Kalau kalian nggak setuju atau ada teknologi yang menurut kalian lebih keren. Tulis aja di kolom komen. Kalau misalnya kalian juga suka dengan video ini. Jangan lupa buat di share dan di subscribe pastinya. See you di video-video berikutnya. Bye-bye.